Kemarin dalam pembekalan Jalan Menteri hadir Budi Gunawan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani enggan menjelaskan apakah Budi Gunawan jadi simbol PDIP di Kabinet Prabowo Gibran. Benarkah masuknya Budi Gunawan ke Kabinet Prabowo Gibran jadi simbol kedekatan Mega Prabowo? Kita bahas bersama Hendarsam Marantoko, Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara yang juga pendukung Prabowo. Selamat malam Pak Hendarsam. Pak Hendarsam selamat malam. Kita sapa Ciko Hakim, politisi PDIP. Selamat malam Mas Ciko. Malam. Dan juga ada Pak Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran. Prof. Muradi, selamat malam. Malam Pak, malam Pak Ciko, malam Pak Sengdarsam. Oke, saya ke Mas Ciko dulu ya. Mas Ciko, Mas Bambang Pakcul ini kan menyebut BG itu sebagai keluarga sendiri. Jadi sebetulnya apakah bisa dikatakan hadirnya Budi Gunawan di Kabinet Prabowo Gibran ini jadi representatif dari PDI Perjuangan? Terkait dengan itu, memang Pak Budi Gunawan ini kan dekat dengan semua kalangan ya. Bukan hanya dengan PDI Perjuangan atau elit-elit di PDI Perjuangan. Kalau kita mengetahui secara lebih jauh lagi, Pak Budi Gunawan ini dekat juga sama Pak Sumi Dasko. Dekat sekali juga dengan Pak Prabowo Subianto. Dan satu hal ya, kalau kita bicara soal tadi kaum profesional. Rasa-rasanya kalau dilihat dari seratus sekian yang diundang oleh Pak Prabowo, kami memiliki catatan-catatan tersendiri ketika beliau menyebut kaum profesional. Namun dari beberapa itu, kami melihat memang ada betul-betul yang bisa disebut sebagai profesional. Salah satunya Pak Budi Gunawan. Kita tahu karirnya di kepolisian, kita mengetahui karirnya di bidang intelijen, menjadi ketua kepala BIN misalnya selama dua periode. Di kepolisian juga karirnya sangat mulus, lancar, dan berprestasi. Jadi artinya beliau memang mempunyai kompetensi dan tentunya akan ditaruh di posisi yang terkait dengan kompetensi beliau. Itu satu. Yang kedua, tadi kedekatan dengan Presiden terpilih kan juga sangat diperlukan untuk bersinergi dari Kabinet dan Presiden bekerja untuk rakyat ke depannya. Nah ini kita lihat dari situ, tapi kalau dibicarakan apakah ini utusan dalam tanda kutip dari PD Perjuangan, saya bisa pastikan bukan karena Pak BG sendiri bukanlah kader ataupun memegang KTA, PD Perjuangan. Tapi kalau kedekatan, saya rasa dari seratus sekian yang diundang itu mungkin separuhnya juga dekat kok dengan PD Perjuangan. Baik, saya ke Pak Hindarsam. Pak Hindarsam, jadi menurut Anda apakah kemudian alasan Prabowo memasukkan Budi Gunawan sebagai calon menterinya karena faktor PDIP? Pak Hindarsam itu masih di mute nampaknya? Oke, oke. Sorry, sorry. Oke. Salah satu faktor yang utama, yang pasti kan kompetensi. Jadi mungkin senata dengan Bang Ciko tadi, Bang Ciko sudah sampaikan karir beliau di kepolisian dan juga di BIN yang cukup mempunyai selama ini. Dan itu juga dilihat langsung oleh Pak Prabowo dalam lima tahun periode kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua ini sudah membuktikan bahwa Pak Prabowo kemungkinan besar percaya dengan kemampuan beliau. Jadi hal tersebut hal yang pertama. Tapi mengenai masalah posisinya di mana, ya mungkin tidak jauh-jauh dari perkiraan teman-teman ini. Tapi biarkanlah nanti pada saatnya di tanggal 21 Oktober, Pak Prabowo yang sendiri akan menyampaikan nominaturnya seperti apa dan posisi-posisi itu diisi oleh siapa-siapa saja. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi bukan masalah kedekatan-kedekatan sebenarnya. Pak Prabowo sendiri sebenarnya sudah dikatakan oleh Bang Ciko tadi adalah sosok yang dekat dengan Pak BG. Yang patut juga diketahui oleh masyarakat bahwa rekonsiliasi yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu diinisiasi oleh Pak BG juga. Salah satu orangnya dengan Pak Dasko. Jadi memang bukan orang baru gitu ya. Baik dari sisi kompetensi juga yang sudah. Baik. Prof. Muradi, kalau Anda sendiri melihat tadi kan sudah disangkal oleh Mas Ciko, disangkal juga Pak Hendar Sam. Jadi kalau Anda melihatnya ini betul pilihan murni Prabowo untuk memasukkan BG ke dalam kabinetnya atau memang sengaja dipilih BG karena memang punya pendekatan dengan PDIP, bisa menjadi wakil PDIP, atau justru bisa menjadi jembatan untuk menarik PDIP masuk? Ya, dalam tradisi demokrasi kan memang normal ya. Ada yang memang kader tadi yang sampaikan Bang Ciko tadi. Yang kedua ada simpatisan. Juga ada memang beberapa akademisi, yang profesional juga punya kesempatan politik tertentu. Katanya saya ambil contoh misalnya di Amerika Serikat banyak kemudian yang memang orientasi politiknya misalnya demokrat atau republik. Nah saya kira dalam konteks Pak BG itu dimungkinkan karena memang ada dua tadi yang sampaikan. Yang pertama memang berkaitan dengan kedekatan Pak BG pernah jadi penama Ajudan Bumega. Kemudian yang kedua juga ada hubungan secara personal ya memang yang saya kira perlu menjadi prestasi banyak pihak karena memang ini agak unik hubungan Bumega dengan Pak BG ini. Karena memang paska sudah tidak lagi jadi Presiden, kemudian juga Pak BG juga berkarir, hubungannya masih terbaik. Ini yang saya kira memang kelebihan beberapa orang yang kemudian punya kedalaman terkait dengan kenegaraannya. Jadi itu poin pertama itu. Yang kedua saya melihatnya memang tidak bisa kemudian kita later lah mengatakan ini adalah bagian dari representasi dari Partai PD Perjuangan. Kalaupun kemudian bisa dikatakan situ mungkin sebagai bridging ya. Sebagai orang kemudian secara informal membangun pola hubungan supaya di masa akan datang katakanlah dalam lima tahun ke depan apakah nanti PDP berubah pikiran atau tidak itu hubungannya tetap baik. Karena apa? Karena Bumega dengan Pak Prabowo ini kan 2009 pernah bareng kemudian jauh sebelum itu hubungan mereka sangat baik. Artinya memang tidak ada politikal isidental yang memang membuat mereka pada akhirnya berseberangan ya. Kalau dengan beberapa orang elit yang ada memang pada akhirnya berbeda. Tapi di dalam konteks ini saya kira itu. Nah yang ketiga yang perlu juga dicatat bahwa ini kabinet yang mau dibentuk bukan kabinet yang sifatnya ketat secara ideologis ya. Jadi katakanlah memang tadi itu dijabatkan oleh Bang Dasko soal 32-38 persen itu partai politik sisanya adalah profesional dan juga relawan. Artinya kalau saya memahami bisa blocking politik PBG bukan sebagai partai politik tapi juga misalnya sebagai profesional atau mungkin tanda kutip misalnya punya hubungan baik dengan keduanya seperti itu. Saya ke Mas Tiko. Mas Tiko jadi posisi PDIP saat ini ini ada di mana? Di dalam pemerintahan kah atau sebetulnya sudah ada di luar atau di luar pemerintahan kah? Kalau kita bicara fundamental tentang demokrasi ya kita berada di pemerintahan. Karena kan trias politika ya. Ada parlemen, ada yudikatif, ada juga. Tetapi pada prinsipnya pertanyaannya kan apakah akan berada di kabinet? Apakah akan berada di eksekutif? Di bawah langsung perintah Presiden Prabowo Subianto. Kita tunggu aja pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto yang akan digelar satu, dua, tiga hari ini. Memang sisa tiga hari ya sebelum pelantikan wartawan juga sudah setidak sabar menunggu. Kalian itu juga begitu. Begitu juga banyak rakyat Indonesia menunggu itu. Tapi pada prinsipnya gini, itu besides the point. Poin yang utama adalah kali ini PD Perjuangan memberikan kesempatan bagi Pak Prabowo Subianto pertama untuk memilih Menteri sebagai hak prorogatifnya beliau untuk menunjuk kepala badan, wakil kepala badan, wakil menteri, dan lain-lain. Sesuai dengan seleranya yang bersangkutan. Yang kedua, kami seperti juga rakyat Indonesia, kebanyakan bahkan mayoritas dan keseluruhannya menginginkan pemerintahan ini sukses kok ke depannya. Tetapi artinya kita bisa dalam posisi mengawal kebijakan 100 persen atau kita bisa menjadi mitra yang kritis. Mitra yang kritis ini kan bisa tidak harus berada di kabinet, tapi kemarin juga di alat-alat kelengkapan dewan yang baru saja disahkan, ketua DPR, ketua MPR. Sebenarnya kan sudah ada komunikasi. Saya katakan juga memberikan ruang bagi PD Perjuangan untuk mengawal pemerintahan ini baik di kebijakan yang menurut kami berpihak pada rakyat, tapi kami juga akan sangat keras dan kritis dan juga membelikan solusi yang alternatif apabila memang ada kebijakan yang kami rasa mencederai hati rakyat. Tapi kalau dikatakan oleh Mbak Puan sendiri, PDIP solid mendukung pemerintah. Itu bisa diterjemahkan PDIP solid mendukung pemerintah ada di dalam kabinet atau sebenarnya apa ini? Memang belum ada deklarasinya saja? Belum ada sikap politik yang resmi dari PDI Perjuangan karena memang itu adalah wewenang dan hak-hak diketul sesuai dengan mandat yang diberikan pada yang bersangkutan Kongres yang lalu bahwa Ketua Umum mempunyai hak prerogatif terkait mengambil keputusan terkait hal-hal yang sifatnya kebijakan yang strategis untuk partai. Jadi kita tunggu pertemuan antara Bumega dan Pak Prabowo setelah itu baru kita bisa lihat bagaimana ke depan. Saya ke Prof. Muradi. Prof. Muradi, kalau kita melihat ada Nasdem yang juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran tapi tidak memberikan menterinya. Ada juga kemudian yang disebut-sebut juga ikut mendukung PDIP meskipun belum deklarasi juga tidak memberikan menterinya. Ada apa sih sebetulnya dengan hal-hal seperti ini? Ini hal-hal dalam politik? Biasa sebenarnya. Saya melihat tiga hal ya. Yang pertama itu berkaitan soal apa namanya tadi. Kalau saya nyebutnya, saya sampaikan juga sama Kang Saan, juga sama Bang Siku beberapa kali ya. Itu soal etika politik. Ini kan PDP, kemudian Nasdem kan memang secara normatif bukan pendukung Pak Prabowo. Jadi memang membiarkan kemudian rewardnya sudah jalan dulu. Ini satu mungkin, satu tiga bulan, mungkin satu tahun baru kemudian dievaluasi. Itu paling pertama. Yang kedua memang ini menyangkut soal strategi. Strategi yang kemudian ingin coba diambil dari proses ini. Karena ketika kemudian semua orang masuk, jangan lupa bahwa pasar kemarin terbagi dua. Awalnya positif, kemudian jadi negatif. Kenapa? Karena memang ada beberapa figur yang dianggap tidak clear secara etik, tidak clear secara dalam waktu misalnya ada proses pemanggilan oleh KPK, oleh Kejaksanaan, dan seterusnya. Itu poin kedua. Nah yang ketiga yang saya kira ini menjadi penting bahwa ketika kemudian setelah tiga bulan atau suatu sehari, dan atau misalnya saya tahu kemudian terjadi perubahan, saya kira itu bisa dilihat dalam kasus misalnya ketika Pak Jokowi juga melakukan yang sama ketika setelah enam bulan. Arti memang memungkinkan sekali misalnya PDP maupun Nasdem untuk memperpikir ulang ada di dalam. Tapi saya ingin bicara soal teoretik ya. Saya kira akan baik misalnya kemudian PDP, kemudian Nasdem itu tetap menjadi meter yang kritis. Kenapa? Karena sekarang ini kalau kita membagi bandul ideologi ya, saya kebingungan misalnya membagi yang 130 orang itu, 107 orang itu kemudian masuk ideologi mana. Karena sebenarnya dalam politik itu kan ada blocking politik. Nah blocking politik itu saya nggak lihat. Kenapa? Karena kesenungan pragmatisme kental sekali ketimbang misalnya, upaya untuk mendorong proses penguatan dari program-program yang ada, yang diatawar oleh Pak Prabowo Ibran ketika kampenye kemarin. Baik saya ke Pak Henda Arsam. Pak Henda Arsam, jadi bagaimana melihat rekan koalisi yang katakanlah seperti Nasdem yang sudah declare masuk ke koalisi tapi kemudian tidak memberikan wakilnya support pemerintah tapi kemudian bilang akan tetap memberikan masukan dan juga kritik begitu. Dan mungkin juga nanti PDP juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimana kemudian menjamin pemerintahan ini meskipun koalisinya besar tapi akan tetap solid? Ya memang politik Indonesia itu sangat dinamis ya. Dengan sistem presidencial yang ada saat ini tentunya format-format baku ternyata tidak bisa dipraktekan juga secara ansi. Dan oleh karena itu dalam proses-prosesnya ini menjadi sesuatu hal yang menarik ketika melihat respon dan tanggapan dari pihak Nasdem yang tidak akan masuk ke kabinet tapi tetap mendukung pemerintahan dan mengatakan bahwa ingin mendukung di parlemen saja. Nah sebenarnya itu secara demokrasi adalah hal yang sangat-sangat wajar ya. Jadi seperti saya mungkin dan beberapa teman-teman yang lain itu juga tentunya akan tetap mengawasi bagaimana menjaga mengawal pemerintah ini dengan baik apabila memang nanti dalam perkembangannya bukan hanya dari pihak partai-partai saja ya bukan hanya dari PDI dari Nasdem juga dari kita yang lain-lain ini unsur-unsur yang lain ini apabila memang ini sudah tidak sesuai ada keluar dari jalurnya, ada out of the track ya maka oleh karena itu kita sama-sama harus koreksi itu harus sama-sama jagain Pak Prabowo makanya oleh karena itu saya rasa apa namanya itu tanda kutip diklat yang dilakukan di Hambalang pada hari ini untuk menyamakan visi-misi dan style pemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Sehingga oleh karena itu Pak Prabowo kan belajar ya di lima tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi tentunya beliau ingin mencoba tanda kutip menyempurnakan lah ya kan ada beberapa hal yang beliau rasa harus sesuai dengan apa namanya file-nya seperti itu. Terima kasih Pak Enda Arsam, terima kasih Prof Muradi, terima kasih juga Mas Jiko sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam Sehat-Sehat Selano.